Intro Wali Kota Jambi, Siarif Fasak menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-91 sekaligus melaunching kapsul bus atau koja trans yang berjumlah 28 unit di lapangan kantor Wali Kota Jambi. Setelah upacara, dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan pinjam pakai antara Wali Kota dan Kapolresta berupa satu unit mobil. Wali Kota Jambi, Siarif Fasak berpesan kepada para pemuda bahwasannya pemuda merupakan toga bagi pembangunan. Untuk itu, jadilah agen-agen perubahan untuk membawa bangsa dan kota ini menjadi lebih baik lagi serta dalam waktu dekat, kapsul bus ini akan meningkat menjadi 200 bus. Kota Jambi melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-91. Tahun ini cukup istimewa Sumpah Pemudanya karena di bulan ini juga kita presiden baru juga sudah dilantik dan kabinet baru juga sudah dilantik berarti dengan semangat dan bangun. Mudah-mudahan hal ini juga merupakan suatu pemaju bagi semua masyarakat di belahan bumi Indonesia ini untuk berbuat lebih baik dan kami juga berpesan kepada para pemuda bahwasannya pemuda adalah tonggak bagi pembangunan. Maka untuk itu, jadilah agen-agen perubahan untuk membawa bangsa ini, kota ini lebih baik lagi ke depan nanti dengan hal-hal yang positif. Mungkin itu dari kami kepada para pemuda dan kami mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-91. Baik bersamaan juga di hari yang baik ini, Pemerintah Kota Jambi bersama-sama dengan Podkom Pindah dan PT Multi Inti Digital Transport melaunching kapsul bus dengan sebutan Koja Trans. Hari ini ada 28 bus yang dilaunching sesuai dengan tema Sumpah Pemuda 28 Oktober. Dari Jambi, Diyah Syafilah, Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih.